Halo guys, selamat datang kembali di Chris Pauli Channel. Video ini saya ingin share tentang bagaimana untuk mendapatkan Patergeo Apparel Back dari weekly quest. Oke sebelum saya berbicara tentang item ini, saya baru saja menunjukkan Patreon page saya, dan juga Karya Karsa page. Jika Anda ingin mendukung saya secara langsung, saya akan sangat bersyukur, dan terima kasih, saya akan menunjukkan nama Anda di video saya, bergantung pada level support Anda. Dan terima kasih, untuk beberapa level ada beberapa limit, jadi pastikan Anda tidak diterima di luar tempat ini. Dan saya akan menunjukkan nama Anda di setiap video subsekuensi yang saya menunjukkan untuk menurunkan support Anda. Untuk pergi ke page ini, saya sudah menunjukkan link di Patreon dan Karya Karsa di deskripsi ini. Atau Anda bisa cek di top right video ini, saya sudah menunjukkan link ini. Terima kasih terima kasih kepada new membership Zekru, as Gold member, dan my current member Lotz, as Gold member. Terima kasih banyak untuk semua support Anda direk. Ini akan membuat channel Chris Polly running and growing lebih cepat. Kita bisa mendapatkan Patergeo Apparel Back dari per item, dan ke dalam tab Loyalty, dan Anda akan menemukan Patergeo Apparel Back ini untuk 5.000 loyalties. Tapi setelah 23 September 2020 update, kita bisa mendapatkan Patergeo Apparel Back dari weekly quest reward. Untuk mendapatkan quest ini, Anda perlu menemukan NPC, Chrome Merchant Guild Morco. Anda bisa menemukan Chrome Merchant Guild Morco dari sebuah kota seperti Velia, Heidel, Kalpeon, dan sebuah kota yang lain. Contohnya, saya di Velia, dan lokasi Morco di sekitar area ini. Anda hanya perlu menemukan quest ini, Patergeo Apparel Back dan Patergeo Apparel Back. Dan kita merupakan ini adalah quest sebuah, jadi Anda bisa mendapatkan quest ini lagi 7 hari setelah Anda selesai. Setelah itu, untuk selesai quest ini, Anda perlu menemukan beberapa krafting material, Supreme Took Height, Supreme Soft Height, The Slantan Cotton Fabric, Downvillen Slink, dan Sunset Die Wool. Untuk mendapatkan semua item ini, saya sudah menemukan link untuk BDO Codex di video deskripsi ini. Jadi Anda bisa melihat semua link ini di video deskripsi. Pertama, untuk The Slantan Cotton Fabric, Anda bisa mendapatkan dengan menggabungi Cotton Fabric dan Oil of Fortitude. Seperti yang Anda lihat, jika Anda mencari ke bawah ini, Anda akan menemukan kalkulator ini. Dan Anda bisa menemukan setiap bahan yang Anda perlu untuk membuat bahan ini. Seperti yang Anda lihat, ini untuk Oil of Fortitude. Anda bisa menemukan semua item ini. Seperti yang mencari ke bawah ini. Oke, jika Anda sudah siapkan Oil of Fortitude dan Cotton Fabric, Anda perlu mencari 2 bahan ini. Dan hanya mulai. Anda bisa mendapatkan Duslantan Cotton Fabric dari 2-4 bahan, tapi bergantung pada level processing Anda. Kadang-kadang saya mendapatkan 3 bahan ini untuk Duslantan Cotton Fabric. Dan Anda harus membuat item ini sampai 20 bahan. Dan material selanjutnya yang Anda perlu untuk selesai ini adalah Down Valence Slick. Anda bisa mencari dengan menggunakan 50 Slick dan 50 Oil of Storm. Sama seperti sebelumnya, jika Anda mencari ke bawah video codec sling yang saya berbagi dengan Anda. Di deskripsi video ini, Anda bisa menemukan kalkulator ini untuk mencari sling ini. Dan juga untuk mencari Oil of Storm. Dan setelah Anda memiliki semua bahan untuk 50 sling dan 50 Oil of Storm. Anda hanya membutuhkan 2 bahan yang sederhana. Dan Anda akan mendapatkan 2 hingga 4 item di processing, bergantung pada level processing Anda. Dan untuk mencari quest ini, Anda membutuhkan 20 bahan di Down Valence Slick. Dan material selanjutnya adalah Sunset Daewool. Ini adalah item special. Anda hanya bisa mendapatkan item ini dengan menggantikan shiny golden seal dari Imperial Crafting. Anda bisa mendapatkan shiny golden seal dengan melakukan Imperial Crafting Delivery. Dan untuk contohnya, saya di Hedo City. Dan di depan saya adalah Pass Finder. NPC untuk Imperial Crafting Delivery. Anda bisa mendapatkan box kawasan ini, bergantung pada makanan yang Anda mencari untuk menjadi box. Dan ketika Anda mendapatkan box ini kepada NPC ini, Anda akan mendapatkan shiny golden seal untuk Imperial Cousin. Sebenarnya Anda bisa mendapatkan Delivery Imperial Crafting Delivery dari setiap kawasan di beberapa region. Oke, setelah Anda mendapatkan seal ini, Anda bisa bergantung 100 pekerja untuk menjadi 1 pekerja Sunset Daewool. Tetapi untuk menggantikan seal ini, Anda harus pergi ke ini NPC Pass Finder di Hedo City. Oke, hanya bergantung dan menggantung. Seperti yang Anda lihat ini adalah item. Oke, kita butuh 5 item dari Sunset Daewool ini. Atau metode lain untuk mendapatkan Sunset Daewool ini, Anda bisa mendapatkan dari daily quest dengan Lara. Seperti yang Anda lihat ini adalah NPC Lara di Hedo City. Oke, material selanjutnya adalah Supreme Soft Height. Anda harus menggantung ini fine soft height dan lighter glass dengan shaking. Seperti yang sebelumnya, jika Anda mencari ke bawah BDO Codex ini, yang saya berbagi dengan Anda di deskripsi video ini. Anda bisa menemukan Craft Calculator ini dan menggantung bahan-bahannya untuk mencari item ini. Dan item terakhir adalah Supreme Took Height. Seperti Supreme Soft Height, Anda harus menggantung dengan menggantung ini fine took height dan lighter glass. Untuk more detail, just scroll down this page, and break down its material to get this item. Setelah itu, just checking these 2 item, any kind of fine height, and also lighter glass. And start. And when success, each processing will get 1 until 4 pieces of Supreme Type Height. And you need 100 pieces for this Supreme Type of this Soft Height and Took Height. After you have all this material, you just hand over it to Morco, and hand over all this item. Okay, after that, you will finish this quest, and got this Patrigo Apparel Bag. After you finish this quest, you will find this Patrigo Apparel Bag in your inventory. And as you see, this is Patrigo Apparel Bag that I have from my side. If I use it with my ranger, and confirm it, it will go to pearl inventory. And don't worry, even you already activate this Patrigo Apparel Bag to become pearl item. You still can transfer it to another character in your family by putting this Patrigo Apparel Bag pearl item in your city storage and take over with another character. And as you see, actually I have multiple Patrigo Apparel Bag and put my pearl costume to this bag to faster changing costume using shortcut. You can put any pearl item costume to this apparel bag and put this apparel bag to your shortcut. And if you press this shortcut for Patrigo Apparel Bag, you can change your costume instantly. As you see, right now I using my pearl costume that I got from pearl item. And if I changing to this Patrigo Apparel Bag that have crafted sailor costume, I can use it more faster. And also for another Patrigo Apparel Bag for made costume and for diving costume. As you see, this is more faster to changing your costume using your shortcut. And also you can put your free outfit costume from main quest using this Patrigo Apparel Bag. For more detail to get this free outfit costume from main quest, you can check my previous video about this free outfit costume. I already put link for this video in this video description or you can check on top right of this video. I already put card for this video. Okay guys, that's it how to get Patrigo Apparel Bag from weekly quest and how to use it. Hope this video useful for you. If you like this video, you can like and subscribe to my channel for another guide and update. Thank you for watching. See you next time.